Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menawarkan sesuatu atau bantuan kepada orang lain With me Mr. Diko Marta Baik, disini saya punya sebuah dialog Antara Rista dan Angga Oke, disimak Hai Angga, hai Rista, please come in Rista, thanks, you look busy, what are you doing? I'm making a dress for the Batika Naval Would you like any help? Would you like any help? Sure, thank you Please tell me what I should do Please help me place these clothes on the carton paper Sure, thanks The big deal Nah disini kita perhatikan yang merah ini Yang dimerahin Would you like any help? Nah disini si Rista menawarkan bantuan Would you like any help? Apakah Apakah kamu Mau dibantu? Apakah butuh bantuan? Apakah Anda butuh bantuan? Terus si Angga bilang Sure, thank you Nah disini si Angga menerima Menerima tawaran untuk dibantu Nah disini ada Ekspresi yang digunakan untuk Menawarkan sesuatu dan responnya Jadi disini ada dua macam Yang pertama ada formal situation Dan yang kedua ada informal Nah formal situation ini digunakan kepada Dalam keadaan formal atau dalam keadaan resmi Biasanya kepada guru atau kepada atasan Kepada orang yang lebih tua gitu Intinya ini lebih sopan Yang pertama ekspresinya yaitu Would you like me to bla 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 Contohnya Would you like me to close the door? Apakah Kamu mau saya untuk Menutup pintu? Jadi would you like me to Di belakangnya ini diikuti oleh Kata kerja Close Close ini kata kerja ya Close the door Menutup pintu Ada juga Boleh menggunakan Would you like Jadi bedanya disini Tidak ada Sama-sama would you like Yang pertama tadi ada me to Yang keduanya disini tidak ada Langsung aja berarti dia Diikuti oleh kata benda Contohnya Would you like a cup of coffee? Apakah kamu mau Secangkir kopi? Kalau yang atas kan tadi Kalau yang ini Would you like me to close the door? Apakah kamu mau saya untuk Menutup pintu? Nah disini Ini kata Kata kerja Sedangkan yang ini Kata benda A cup of coffee ini Secangkir kopi Selanjutnya Would you care for Contoh Would you care for An afternoon snack Ma'am Would you care for An afternoon snack Ma'am Apakah kamu mau Cemilan Sore Ma'am Ma'am ini Panggilan untuk Kepada ibu Bu Contohnya kepada bu guru Misalkan Tapi bukan orang Ma'am ini bukan Apa namanya Orang tua kandung ya Bukan ibu kandung Jadi panggilan ibu Gitu Kalau kita Yang terakhir Shall I Shall I Open the window Haruskah saya Menutup pintu Nah ini Menyatakan Nah diikuti oleh Kata kerja juga nih Open Open the window Jadi yang diikuti Oleh kata kerja itu Yang pertama tadi Yang Yang paling atas ya Would you like me Yang ini nih Would you like me to Atau Would you Shall I Open Gitu ya Sedangkan yang ini Yang would you like Langsung aja Menggunakan kata benda Apakah kamu mau Setakir kopi Apakah kamu mau Snack Snack ini apa tadi Cemilan Apakah kamu mau cemilan Gitu Nah ini responnya Responnya Kalau ada orang yang menawarkan Kita bisa menerima Accepting Artinya menerima Yes please Gitu Contoh Would you Would you like Yang ini nih Would you like A cup of coffee Yes please Gitu Atau sure thank you Bisa juga Sure thank you Tentu saja Terima kasih Atau yes I would Misalkan Would you like me To close the door Yes I would Boleh Gitu Yang Selanjutnya Boleh decline Apa itu decline Menolak Jadi kalau ada orang yang menawarkan Bantuan Boleh kita tolak Boleh Kalau memang kita Bisa melakukannya sendiri Contoh Disini No thanks I'm full Nah contohnya Misalkan Ada yang nawar ini nih Would you like For an afternoon snack Ma'am No thanks I'm full Jadi Karena masih kenyang Maka Menolak Selanjutnya Boleh Thank you for the offer Terima kasih atas tawarannya My mom Is On her way To fence me Ibu saya Sedang dalam perjalanan Untuk Menjem Menjemputku Gitu Jadi kalau ada orang nawarin Mau dianterin gak Gitu Would you like Misalkan ya Would you like me To Would you like me To Apa tuh ya Yes Would you like me To accompany you Go home Gitu Thanks for your offer Thanks for the offer My mom is On her way To fence me Gitu Ibu saya Adalah perjalanan Yang mau jemput Selanjutnya Yang informal Situation Can I Contohnya ini ya Can I Can I get you Can I get you Some more Bolehkah saya mengambilkanmu Air Atau boleh menggunakan May I May I help you Bolehkah saya bantu Do you want Lanjutnya Do you want ice cream Nah ini bedanya nih Kalau kita pakai Can I Dan may I May I Dan ini diikuti oleh Kata kerja Get Dan help Sedangkan kalau kita pakai Do you want Di belakangnya Diikuti langsung Kata benda Bendanya apa yang Dia mau gitu Do you want ice cream Do you want A glass of Coffee Do you want Do you want Padang rice Misalkan Dan lain-lain Let me Selanjutnya nih Let me Contohnya Let me wash Your motorcycle Biarkan saya Ijinkan saya Mencuci motormu Gitu Ini baik sekali ya Tawarannya Al I'll help you Find your mom Aku akan membantumu Jadi Al ini Singkatan dari I will Aku akan I'll help you Find your mom Aku akan membantumu Untuk menemukan Ibumu Ya gitu Mungkin Keadaannya Lagi Ada seorang Anak kecil Mungkin di mal Kehilangan ibunya Ketinggalan Dia Jadi kamu menawarkan Bantuan untuk Menemukan ibunya Nah untuk Respondingnya Dan link-innya Sama ya Kayak tadi Selanjutnya ada Models to offer Models itu adalah Kata kerja Yang biasanya digunakan Untuk menawarkan Sesuatu Gitu Disini contohnya Would you like Any help Apakah kamu butuh Bantuan Nah would Disini adalah Disebut dengan Model Model Oke Ini contoh Yang lainnya Selain would Ada can Dan could Can dan could Contohnya Can I help you Atau could I Get you a drink Can I help you Ada yang bisa saya bantu Could I get you a drink Bisakah saya ambilkan Kamu air Gitu Jadi Kita menawarkan air Intinya Gitu Atau may May I help you You may use My cell phone Kamu Boleh Menggunakan Handphone Saya You may use My cell phone Menggunakan may Dan Apa tadi Can dan could Udah ya Jadi Setelah Setelah model Setelah model Nomor itu tadi adalah Yang kayak gini nih Can Could May Shell Dan lain-lain Nah itu harus Menggunakan kata kerja Setelahnya kata kerja Will Will you drop By my house Will you drop By my Akankah kamu Mampir ke rumah saya Would Selanjutnya Would Would you like A rice bowl Apakah kamu Mau Nasi Nasi mangkok ya Rice bowl itu Biasanya makanan Japanese food ya Kalau kamu Pergi ke Itu pasti Tahu lah Rice bowl Jadi makannya Makan nasinya itu Dimangkok ya Shall Shall we take All the boxes For you Oke Sorry Wait Nah disini Would Would dan Shall Would dan Shall Ini dua Dua ini Ini digunakan dalam Formal situation Sedangkan yang Can May dan Will Ini tiga Ini digunakan dalam Informal situation Contoh Contoh soal Nah disini Biasanya Instruksinya adalah Make expressions Of offering Based on the following Situation Buatlah Sebuah ekspresi Yang menyatakan Menawarkan sesuatu Berdasarkan situasi Jadi kamu dikasih Situasi Di bawah ini Seperti apa situasinya Nah contoh nomor satu Disini Your friend Is bringing Ten books They look heavy Teman kamu Membawa Sepuluh Buku They look heavy Jadi karena Bukunya banyak Sepuluh Keliatannya berat Jadi kamu Diminta disini Untuk Memberikan Atau Menawarkan Bantuan Menawarkan sesuatu Kepada dia Kira-kira apa Yang bisa kita gunakan Ya Pertama kita boleh Menggunakan Can I help Can I Jadi Can I help you Nah gitu aja udah cukup Sudah benar jawabannya Can I help you Atau kalau mau Lebih Lengkap lagi Kalian disini ya Bring Ten book Membawa buku ya Kita bisa gunakan Would you like me to Yang tadi Sebelumnya udah Silahkan di Replay lagi Ke belakang Would you like me To bring your book Maukah Would you like me Apakah kamu Apakah kamu mau Membunuh 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 Membawa Sorry Membawa bukumu Ada WA Nggak itu 12 Lanjut Oke Oke Your friend is bringing Ten books They look heavy Tadi ya Teman kamu Bawa Buku Sepuluh Dan kelihatannya Bukunya berat Jadi kita bisa menggunakan Can I Pertama Can I help you Atau kalau mau yang lengkap Would you like me To bring your book Gitu Apakah kamu mau Apakah Kamu mau saya Untuk membawakan Buku kamu Nah gitu Atau kita boleh pakai Let me Karena ini kita kepada Teman ya Your friend Jadi kita boleh menggunakan Ungkapan yang Informal Tidak Tidak resmi Let me help you To bring your book Ijinkan saya Membantumu Untuk membawakan kamu Buku Buku kamu Gitu Nah jadi ketiga jawaban ini Semuanya benar Boleh pakai yang mana saja Ini segera contoh Jadi saya kasih jawaban Tiga disini Contoh yang kedua You see an old man Looking confused In front of your house Kamu melihat Orang tua Yang kelihatan Bingung Confused In front of your house Di depan rumahmu Jadi ada orang tua Di depan rumah kamu Kelihatan bingung Monder mandir Tidak tahu mau kemana Gitu kan Nah kamu disini diminta Untuk memberikan Menawarkan bantuan Menawarkan sesuatu Oke jawabannya pertama Bisa menggunakan Would you like Would you like any help Would you like any help Gitu Apa kamu Membutuhkan Bantuan Gitu Shall I help you Ada yang bisa saya bantu Gitu Nah Demikian Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Tetap semangat Dalam belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh